Di sebuah kanang, hiduplah seekor doma yang cantik dan montok. Tiba-tiba, datanglah seekor ular hijau yang besar mendekati kanang. Ular itu berbicara. Hai doma, hidupmu sungguh enak sekali di dalam kandang. Dapat minum dan makan yang sepuasnya. Aku lagi kelaparan. Aku akan memakanmu doma. Tunggulah, aku akan masuk ke kandangmu. Kemudian doma itu berkata. Hai kau ular, tak mungkin kau bisa memasuki kandangku. Sekarang bosku itu sudah rajin menengokiku. Aku selalu dikasih makan dan minum. Kalau kau berani masuk kandangku, kau nanti akan dibunuh oleh bosku. Ayo, pergilah kau ular, sebelum kau dibunuh oleh bosku. Ayo, cepat pergi ular. Cepat, cepat. Demikianlah kata-kata si doma. Hai kau doma. Kalau begitu, aku akan pergi. Aku akan mencari makanan di hutan sana. Mungkin banyak sekali hewan-hewan liar yang bisa ku tangkap dan ku mangsa. Baiklah doma, aku akan pergi. Demikianlah doma itu pun sekarang tenang. Tidak ada yang mengganggu. Tetapi, tiba-tiba, datanglah seekor macan mendekati kandang doma. Hai kau doma. Aku sangat kelaparan. Melihat kau montok dan sangat mengemaskan. Air liurku pun keluar. Ingin memangsamu. Tentu, dagingmu sangat lesat sekali doma. Pula, aku akan menangkapmu. Walaupun kau berada di dalam kandang doma. Menjawablah doma itu. Hai kau harimau atau muacuan. Kau tak mungkin akan menangkapku. Karena itu, lihat-lihat. Bosku sudah datang membawa senapan. Kau akan ditemak. Cepat, cepat, cepat. Pergilah, pergilah harimau. Sebelum kau ditemak, di hutan sana kan banyak sekali makanan untuk muar harimau. Ada gajah, ada zebra, ada doma juga di sana, kambing hutan. Ayo pergi, pergi. Jangan ganggu aku. Aku ingin menikmati hidupku yang enak ini. Cepat pergi, harimau. Sebelum kau ditemak. Lihatlah, aku akan minum dulu. Aku minum. Waduh, sudah puas minum. Sekarang makan rumput. Wah, aku sudah puas makan rumput, harimau. Sekarang kau harus pergi. Cepat pergi. Sebelum kau ditemaki oleh tuanku. Cepat, cepat, cepat. Demikianlah kata-kata si doma. Menjawablah harimau. Baiklah, aku akan segera pergi meninggalkanmu. Aku akan pergi ke hutan untuk mencari kambing hutan. Tiba-tiba, datanglah seekor kambing mendekati kanangnya si doma. Hai kau doma. Kau sungguh hidup enak sekali di sana. Aku ingin hidup bersamamu ya doma. Bolehkah aku masuk kandangmu? Aku ingin hidup rukun-rukun dan damai di kandangmu. Bolehkah doma? Aku akan melompat ke kandangmu untuk dapat hidup santai bersamamu doma. Menjawablah doma itu. Baiklah, kau boleh hidup bersamaku. Agar aku punya deman. Agar aku tidak kesepian di sini. Ayolah, kau boleh melompat ke sini. Kambing kita hidup bersamamu.